Intro Kalau rumah tangga itu di dalam Islam adalah ajang pahala yang paling besar Kata ulama tidak ada dalam Islam ibadah yang umurnya dan panen pahalanya sebesar rumah tangga Karena mulai akad nikah sampai cucu turun temurun semuanya pahala Mulai akad nikah kita sudah naik di atas sebuah bahtera Bahtera ini namanya rumah tangga Mau kita sedang tidur, mau kita sedang makan, mau kita sedang duduk Intinya kita sedang berada di sebuah bahtera namanya rumah tangga Itu per detiknya kita sedang menjalankan ibadah sebenarnya Karena rumah tangga sendiri itu ibadah Perintah dalam agama Dan saya akan masuk ke kiat yang pertama Mempertahankan rumah tangga adalah Rumah tanggahmu adalah ibadahmu Maka ikhlaskan niatmu karena Allah Itu yang paling pertama memang Teman-teman sekalian ikhlaskan niat Menikah itu jangan karena disuruh oleh orang tua Jangan menikah karena terdesak Jangan menikah hanya karena suka Jangan menikah karena semua teman-teman sudah menikah tinggal kita sendirian Semua ini teman-teman harus dibuang jauh-jauh Kalau anda disini yang hadir sudah menikah dan dulu Salah satu penyebab nikahnya karena empat hal atau lima hal tadi yang saya sebutkan itu Maka detik ini diubah niatnya Karena kalau orang niatnya hanya karena disuruh oleh orang tua Niatnya hanya karena teman-teman sudah terlanjur nikah Sudah terlanjur ada rasa suka Atau semua teman-teman sudah menikah Sementara kita belum akhirnya terdesak harus menikah Ini semua tidak beri Tidak-tidak Tidak dinilai ibadah Memang harus diniatkan Saya menikah karena perintah Allah dan Rasulnya Sebagaimana kalau saya sholat Karena perintah Allah dan Rasulnya Sebagaimana kalau saya puasa Ramadan Karena perintah Allah dan Rasulnya Saya haji dan umrah Karena perintah Allah dan Rasulnya Coba bayangkan Kalau ada orang pergi haji Tujuannya dari awal niatnya adalah belanja Misal Nanti kalau saya di Mekah saya mau belanja ini Saya mau belanja itu Kalau saya di Madinah mau beli ini dan seterusnya Dicampur baur antara niat ibadahnya Sama niat belanjahnya Bahkan ada orang karena niatnya belanja Pada saat umrah buru-buru mau selesaikan Tidak dinikmati ta'wafnya Tidak dinikmati sa'inya Tidak dinikmati zikirnya Doanya buru-buru Bagaimana selesai masuk pasar belanja Beda dengan orang dasarnya niatnya ibadah Orang kalau niat ibadah Bapak Ibu sekalian Maka semua jadi mudah Saya kasih contoh Kalau ada orang pergi haji Niatnya ibadah Haji itu capek loh Berangkat dari Jakarta saja misalnya ke Jeddah Sembilan jam Belum masuk ke Mekah Sejam dua jam sampai di hotel Belum kita harus tinggal di Minah Di kemah Jumrah Panas matahari Desak-desakan sama orang Kemudian juga Ada muzzalifah Ada arafah Paket Capek sebenarnya Letih Setiap azan kita langsung ke masjid Walaupun jarak hotelnya jauh Tapi subhanallah Orang kalau niatnya ibadah Pulang haji ditanya Bapak Ibu yang sudah capek nih Sudah 40 hari disana 30 hari disana Tanya mau haji lagi enggak Pasti jawabannya mau Kalau orang niat ibadah Dia mau lagi Suka dukanya semua jadi mudah Yang panasnya Yang makanannya kehabisan Yang hotelnya jauh Terlupakan semua Yang antri panjang di imigrasi Dilupahin semuanya Karena niat ibadah itu berbeda Orang kalau bangun sholat malam Dia niat memang ibadah Karena mau berkomunikasi dengan Allah Mau beribadah kepada Allah Lain Dengan orang yang hanya Kebetulan pasangannya bangunin Supaya dia bangun sama-sama Atau mungkin Kena teman-temannya lagi kebetulan Nginap Misalnya di satu tempat seperti ini Nginap Kemudian teman-temannya semua Buat program bangun sholat malam Lagi dia ikut-ikutan Beda sekali Makanya harus diniatkan Dari awal ibadah Ada sebuah kata kunci Dalam masalah ini Semua yang berhubungan dengan kita Teman-teman sekalian Di muka bumi ini Tanda kutip ya Tanda kutip Adalah boneka-boneka yang sedang Allah titipkan Saya bilang sama istri saya Dan saya juga sampaikan ke bapak ibu sekarang Saya juga sampaikan dalam pelatihan-pelatihan saya Kalau kamu Saya bilang sama istri saya Adalah titipan Allah kepada saya Saya menganggap kamu tanda kutip boneka Tanda kutip Yang Allah titipkan Mengatakan Khalid ini istrimu Didik dia Lindungi dia Berikan dia hasil keringat munafkahmu Karena saya Maka saya akan berikan pahala Kau masuk surga Saya bilang sama istri saya Sebaliknya kamu juga begitu Kamu menganggap saya Tanda kutip adalah boneka Tanda kutip ya Yang Allah titipkan Ini suamimu ya Layani dia Cuciin bajunya Buatin masakannya Biologisnya Didik anaknya Jaga amanah rumahnya Karena saya Kata Allah Saya kasih pahala Mati Masuk surga Ini yang dimaksud dengan ibadah nih Seperti itu kita memahaminya Sehingga Kita tidak pernah jenuh dalam menjalankan kewajiban Coba bayangkan bapak ibu sekalian Disini kita mulai dari bapak-bapak misalnya Istri kita Tidak pernah kita kenal sebelumnya Begitu menikah Kita setengah mati Banting tulang di luar sana Nagi utang Jual produk Bangkrut usaha Segala macam Setelah selesai Dapat hasil Kita tinggal kasih kepada istri kita Dia yang makan Dia yang beli baju Dia yang menikmatinya Kalau Kalau bukan karena niat ibadah Bisa saja seorang laki-laki bilang Siapa perempuan ini Enak benar Hasil keringat saya Tiba-tiba langsung diambil saja Satu sisi Ibu-ibu juga bisa begitu Begitu akad nikah Mungkin di rumah ayahnya Tidak pernah bekerja Tiba-tiba menikah Laki-laki yang tidak dikenal Cuciin bajunya Siapin sarapannya Layani biologisnya Segala macam Hamil Anaknya dia Spermanya dia Kalau bukan karena ibadah Orang akan berpikir Siapa laki-laki ini Makanya sering terjadi Pertengkaran-pertengkaran Dalam rumah tangga Kadang-kadang dengan hal-hal Yang kecil saja Karena memang dari awal Bukan niatnya ibadah Kalau ibadah pasti akan berbeda Karena kita tahu Suka-dukanya akan ada Makin berat Sesuatu yang kita jalankan Maka kembali kepada Hadis Nabi SAW Nabi bersabda dalam Hadis Bukhari Muslim Allah akan memberikan Balasan yang besar Sesuai dengan Kadar beban yang sedang diberikan Emang begitu? Beda pahalanya orang Pergi solat musim dingin Susah sekali Kalau mungkin di negara Eropa Yang lagi musim salju dingin Dengan orang yang pergi solat Cuaca lagi enak Ada cobaannya Lebih besar pahalanya Beda semuanya Allah menilai sesuai dengan kadarnya Kita menikah Ada cobaan Ada ipar Ada tetangga Ada mertua Mungkin ada cobaan-cobaan Dari mereka Tapi kalau niat ibadah Kita akan laluin Karena ini semua ibadah Saya tidak mungkin menikah dengan Suami saya saja Atau istri saya saja Tapi saya juga Tanda kutip Menikah dengan keluarga mereka Tidak mungkin dihapus Status orang tuanya Makanya banyak orang Kalau tidak niat ibadah Mertuanya kalau datang Mungkin karena mertuanya Cerewet misalnya Maka dia menganggap Tidak usah datang Bahkan tidak mau ikut Sama suaminya Atau sama istrinya Kalau mengunjungi mertua Bagaimana caranya Kita hapus status mertua itu Status orang tua Dari pasangan kita Tidak mungkin Bagaimana caranya Kita hapus status Saudaranya Yang merupakan Ipar kita Selamanya itu status Tidak bisa dihapus Tidak ada mantan orang tua Tidak ada mantan saudara Maka ada orang Yang tidak bisa menerima ini Hanya karena Cobaan-cobaan yang ringan Permasalahannya Karena dia tidak Jadikan ibadah Mertua cerewet Ya sudah Konsekuensinya Cobaan sedang ada Sederhana dalam Islam Sabar Terima sabar Layani apa yang kita mampu Niatkan ibadah Jadi mudah semua Kalau ibadah itu Kita dicerewetin segala Ya sudah Kita tenang aja Ada yang kita perlu jawab Jawab Kalau enggak gak usah Sabar itu adalah Menerima takdir Allah Kita bangun pagi Fluh Sabar Gimana caranya Terima dulu fluh itu Sebagai takdir Allah Lalu kemudian Ikhtiar Cari jalan keluar Nah itu sabar Berarti kita Bukan berarti Tidak sabar Kalau kita malah ikhtiar Kita menerima keadaan Kita nasihatin Coba kita layanin Bersabar Allah maha melihat kok Niatin ibadah ini Penting sekali Kalau sudah diniatin ibadah Semua akan mudah Kita laluin Semua akan mudah kita Jalani Kalau namanya ibadah Bapak ibu sekalian Pasti akan ada Gangguan-gangguan Karena syaitan Musuh kita Tidak mau ibadah itu Berjalan Pasti akan digoda Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis suhih Iblis Pemimpin syaitan Memiliki singa sana Di lautan Memiliki singa sana Di lautan Setiap hari Anak cucunya melapor Saya baru membuat Saya baru membuat Orang bertengkar Saya baru membuat Orang berzina Saya baru membuat Orang minum khamar Dan 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 Seterusnya Sama iblis Dianggap biasa Sampai datang Anak cucunya Mengatakan Saya baru mencerikan Suami istri Kalimat ini Membuat apa Iblis mengambil Cucunya tadi Yang melapor Mencerikan suami istri Didudukan di sebelah Singa sananya Diberhentiin tugas Artinya ini Prestasi tertinggi Sampai ulama mengatakan Kalau di luar rumah Kita digoda dengan Sepuluh syaitan Maka dalam rumah Bisa seribu syaitan Bisa saja Mungkin karena Istri terlambat Buatin minuman Sudah cukup Si suami marah Meninggalkan rumah Dan tidak ngomong dua hari Bisa saja Suami lupa Memberikan pesanannya Istri Sudah cukup Untuk bertengkar Dua hari Tidak ngomong Bahkan sudah bisa Mengucapkan kalimat cerai Godaan syaitan besar Karena ini ibadah Kita kalau mau bangun Salat malam Digoda sama syaitan Kok masih ngantuk Kok masih begini Kok masih begitu Ya kita harus bisa Melawan itu Karena syaitan Hanya seorang marketing Yang menawarkan Produk dia Yaitu Tinggalkan ibadah Itu produknya Bagaimana dia bisikan Segala macam hal Supaya kita tidak Melakukannya Selamat menikmati Selamat menikmati